Oke, senang sekali malam hari ini kita boleh berkumpul bersama di webinar Dewasa Muda GKI Kota Wisata. Tema kita hari ini adalah membangun bonding dengan anak di tengah kesibukan orang tua. Iya. Sebentar ya. Tunggu ya, Kian. Iya, tunggu ya, Kian. Oke, kita langsung aja. Sebelum kita mulai untuk acara hari ini, kita mau doa pembukaan dulu. Mau minta tolong Kak Tasya, boleh. Oke, teman-teman mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami pada hari ini kau kumpulkan walaupun melalui pertemuan virtual ini, tapi kami tahu hati kami, perhatian kami ada di sini semua untuk bersama-sama belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan baik ini. Kami bersyukur juga untuk narasumber kami malam hari ini, Kak Astrid, yang sudah hadir di tengah kami. Kami berdoa Tuhan boleh pakai Kak Astrid, dan juga kami semua untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah kami selesai mengikuti webinar ini. Beracaralah Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, tadi sebelumnya aku lupa nyapa-nyapa kayaknya ya. Gimana kabar kakak-kakak hari ini? Apakah bersemangat semuanya? Apakah hujan di tempatku? Semangat. Semangat. Oke, supaya lebih semangat lagi. Kita mau kenalan dulu nih sama dewasa muda. Nah, kalau ada yang belum tahu, siapa sih dewasa muda GKI Kota Wisata? Nah, dewasa muda GKI Kota Wisata ini komunitas baru. Teman-teman yang sudah menikah di usia 25-40 tahun, atau yang belum menikah di usia 30 tahun ke atas, boleh bergabung nih. Jadi, kalau ada tetangganya, atau teman mama-mama di sekolah minggu, boleh diajak juga untuk bergabung di dewasa muda GKI Kota Wisata. Nah, kita kegiatannya macam-macam. Ada webinar seperti hari ini, ada juga persekutuan seperti bulan lalu, kita barbecue bareng. Atau juga nanti bulan depan, kita mau ada olahraga bareng gitu ya. Aku udah bisikin dari sekarang. Nah, jadi kalau ada kenalan, teman-teman boleh ajak juga. Oke, begitu. Selanjutnya, untuk memanaskan suasana malam hari ini, supaya nggak tegang-tegang banget, kita mau games. Nah, karena temanya hari ini membangun bonding dengan anak, aku mau ada game sedikit terkait dengan permainan waktu kita masih anak-anak. Nah, kurang lebih ya kakak-kakak di sini kan ya masih tadi ya 40 tahun ke bawah gitu ya, atau 17 tahun plus-plus gitu ya. Jadi, kurang lebih umurnya sama-sama aku gitu. Aku mau kasih tebak-tebakan tentang permainan jaman kita anak-anak nih, permainan tradisional. Cluenya permainan tradisional gitu ya, jaman kita anak-anak. Nah, nanti di slide ada satu buah kata yang aku acak gitu, huruf-hurufnya. Kira-kira kakak-kakak boleh tebak permainan apa itu, boleh dianyut aja ya. Atau katanya boleh tolong aku kasih tau siapa yang jawab dengan benar gitu ya. Nggak dapet apa-apa sih, dapet tepuk tangan doang dari aku. Sampai biar seru aja, oke. Yang pertama, nah apa ya ini ya? Ada yang tau? Coklat. Coklat, betul. Kalau yang belum tau bentuknya ini nih. Amadea ini bentuknya Amadea Coklat. Pernah nyajak mama nggak main ini Amadea? Iya. Yang pertama, congklak. Yang kedua, apa ya ini ya? Gundu. Gundu, betul. Kalau sekarang bahasa kerennya marbles ya. Telereng. Telereng. Telereng, iya. Telereng. Ah, jago-jago nih. Tavanes jago banget kayaknya. Yang ketiga nih, yang terakhir. Rendang, rendang. Bukan makanan, Kak. Enggrang, tenang. Enggrang. Enggrang. Enggrang, iya betul. Katasya, ini jangan makan sih emang. Maaf ya. Terenang. Terenang. Agak nyaru ya. Rendang ya sama engrang ya. Oke, segitu dulu gamesnya. Biar seru-seruan aja kita. Nah, iya sebelum, seperti yang tadi aku bilang, hari ini kita mau diskusi tentang membangun bonding dengan anak. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang aku sudah follow beliau lumayan lama ya. Ngeliat dari Instagramnya. Soalnya beliau lumayan hits. Hits di feed aku sih. Soalnya lumayan ngebahas banyak tentang teraplay gitu ya. Beliau adalah Kak Astrid Wen. Pekerjaan beliau adalah psikolog anak. Juga praktisi teraplay. Kalau aku lihat di bio Instagramnya sih, praktisi teraplay pertama gitu ya, Kak. Di Indonesia, kalau aku salah mohon dikoreksi, Kak. Nah, kemudian yang ketiga adalah beliau juga penulis buku Indahnya Pengasuhan dengan Teraplay. Hari ini beliau akan sharing dengan kita bagaimana membangun bonding kita dengan anak-anak kita di tengah kesibukan kita sebagai orang tua. Mungkin ada kakak-kakak yang bekerja, working mom, working dad. Ada juga yang di rumah, stay at home mom, tapi banyak juga gitu ya kegiatannya pelayanan atau juga ngurus rumah tangga dan yang lainnya. Gimana sih supaya kita bisa tetap terkoneksi sama anak kita? Anak yang masih kecil maupun anak-anak yang sudah preteen mungkin atau yang teenager juga. Kita sambut Kak Astrid. Terima kasih, Berta, buat sundulannya. Nek, tadi begitu disebut, aku langsung follow Berta nih. Aku nggak tahu, Son. Oke, jadi aku bisa share screen ya. Oke, kayak bisa, Kak. Aku stop share. Oke, sebentar, saya share screen. Ini ya, kelihatan ya. Kelihatan Kak Aman. Eh, benar nggak sih? Benar ya. Udah ya, kelihatan ya? Kelihatan Kak. Kelihatan Kak Aman. Oke, sebelumnya kita doa lagi, boleh? Boleh Kak. Oke, doa sebentar ya. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin membedah sedikit Tuhan mengenai bonding, mengenai relasi Tuhan. Di mana sebenarnya contoh relasi yang paling baik, tentu saja berasal dari engkau Tuhan, yang mana Tuhan yang penuh kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, malam ini kiranya kami boleh berdiskusi, kami boleh membuka hati kami Tuhan, kami boleh bertanya, ataupun juga memberikan respon Tuhan, supaya kami boleh mengenal lebih jauh mengenai interaksi yang lebih dalam Tuhan. Supaya hubungan kami tidak hanya kepada anak-anak kami atau kepada sesama kami, tetapi kepada engkau juga Tuhan, hubungan kami boleh lebih dalam, lebih manis Tuhan, dan juga lebih kuat Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam namamu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ini kita, saya dihubungi kemarin oleh Mbak Tasya tentang bangun bonding di tengah kesibukan kita dengan anak-anak kita. Sebelumnya saya jelaskan dahulu, tadi sudah dijelasin ya sama Mbak Berta, kenapa saya seolah-olah cocok gitu ya dengan tema ini. Mungkin tadi dijelaskan Teraplay, Teraplay itu apa sih? Nah, Teraplay sebenarnya sebuah intervensi terapi bermain, tapi terapi bermainnya untuk anak dan keluarga, jadi untuk anak dan orang tua, di mana berbeda dengan terapi bermain pada umumnya, kalau terapi bermain pada umumnya anak bermain dengan alat-alat permainan, tapi kalau pada Teraplay, anak-anak bermain dengan modalitas kebanyakan yang ada di orang tuanya. Jadi, jatuhnya sebenarnya kami para praktisi memberikan coaching kepada orang tua melalui intonasi, melalui tatap mata, melalui sentuhan. Nah, ini semua yang dioptimalkan untuk membentuk bonding dengan anak. Jadi, mungkin oleh sebab itu akhirnya saya dipanggil untuk men-sharingkan prinsip-prinsip membangun interaksi dengan anak. Dan dalam prakteknya saya berpengalaman dalam membantu anak dan keluarga dengan masalah emosi dan tingkah laku. Jadi, emosi dan tingkah laku itu seperti paling mudah tantrum ya, tantrum yang wajar itu di usia anak-anak balita, satu setengah sampai sebelum reka, atau ya akhirnya untuk masalah anak-anak yang terlalu pemalu, anak-anak yang memberontak, anak-anak yang mencari perhatian, anak-anak yang tidak bisa mengendalikan diri, atau ada juga yang ngebosi, atau yang punya trauma kekerasan. Jadi, yang ternyata ada banyak masalah-masalah emosi dan tingkah laku anak itu yang akarnya dari relasi. Nah, ketika mengakar pada relasi, maka biasanya klien-klien datang untuk meminta bantuan intervensi terape ini. Di sela-sela saya praktek terape, saya mengembangkan konten, mengajar, membuat program kreatif. Jadi, saya kalau saat ini, gereja lokal saya itu di gereja baptis Indonesia Kebayoran. Kalau saat ini, saya juga ada gereja yang, apa ya, yang saya juga pelayanan gitu ya, lakukan pelayanan itu di The Collective Church, itu di Jakarta juga. Nah, itu saya membantu di Divisi Care and Counseling. Jadi, kami ada Divisi Kesehatan Mental, saya memberikan psikologi first aid, seperti itu. Dan senang banget, berbeda dari mungkin 10 sampai 20 tahun yang lalu ya, di mana sepertinya psikologi itu belum berintegrasi atau bersinergi secara positif pada Kristiani. Saat ini tuh sepertinya sudah mulai ada integrasi yang lebih positif antara psikologi dan juga antara prinsip-prinsip Kristiani. Tentu kan sebenarnya psikologi itu profesional ya sebenarnya. Tetapi sebenarnya saya yakin di Alkitab kan ada dibilang, Tuhan tuh, dia adalah penasehat yang baik, gitu, jadi sebenarnya dia penasehat yang ajaib gitu ya. Jadi sebenarnya kita juga pasti banyak, apa ya, ibaratnya diberikan wisdom gitu ya, kebajikan-kebajikan untuk kita bisa membantu orang lain. Nah, hari ini kita nggak bantu orang di luar kita, kita bantu orang di dalam keluarga kita sendiri. Kita mau mulai dari keluarga inti kita. Kalau di pesawat kan, selamatin diri sendiri dulu gitu ya, baru orang di luar kita. Nah, sekarang kita mau lebih fokus pada orang-orang yang sangat penting dalam hidup kita, yang Tuhan tempatkan, Tuhan karuniakan tinggal bareng kita, kita mau bangun relasi yang baik dengan anak-anak kita. Tapi sebelum saya mulai, teman-teman mungkin juga mau tulis di sini, hari ini datang tujuannya untuk apa. Apa sih pengetahuan apa yang mau dicari? Boleh tulis di chat, dan juga bisa tulis di everyone, atau bisa japri ke saya. Kalau ada pertanyaan, bisa juga tulis di chat langsung, nanti mungkin pas bagian tanya-jawab, Kak Berta bisa langsung bantu moderasi, tapi kalau misalnya mau anonim, nggak ketahuan nama gitu ya, kalau nggak mau ketahuan nama mungkin ada kasus keluarga, atau kasus yang kita mungkin penasaran, tapi kita nggak mau sebut nama, bisa taruh japri di chatnya ke saya, atau ke Kak Berta gitu ya. Oke. Saya lanjut ya. Apa sih bonding dan mengapa penting gitu ya. Mungkin buat, tadi kan kalau bonding, tentu saja bukan rambut yang diluruskan itu ya. Tapi bonding ini dia proses di mana attachment atau kelekatan itu dibentuk di antara para individu. Nah bonding ini sebenarnya bekerjanya sama, patternnya itu sama, mau orang tua anak, mau kita dengan teman, kita dengan pasangan, kita dengan teman pekerjaan, itu sebenarnya mereka patternnya sama. Kalau misalnya berbeda-beda, itu karena kita memang memilih membentuk relasi yang berbeda. Tetapi sebenarnya relasi patternnya sendiri itu sebenarnya sama dan sangat bisa diaplikasikan kalau kita bisa terapkan ini ke anak-anak kita, kita bisa terapkan ini ke teman-teman kita atau ke pasangan kita atau ke keluarga besar kita, orang tua kita, seperti itu. Nah bonding tentu saja membangun rasa kepercayaan. Kadang-kadang saya mau pakai contoh, itu saya pakai contoh kita dengan pasangan. Kalau dewasa muda kan biasanya kita dengan pasangan. Atau yang single-single kan, kita dengan orang yang mungkin lagi deket sama kita gitu ya. Atau dengan sahabat. Sehingga kita mungkin jauh lebih mengerti dan bisa mengambil relasinya ketika kita terapkan kepada anak. Apa sih bedanya bonding sama attachment? Kalau di sini, piramida relasi yang sehat, attachment itu dia sudah lekap ya, sudah sangat berakar. dan attachment ini muncul sebenarnya mulai dari kandungan. Jadi bonding yang terjadi itu sebenarnya mulai dari kandungan. Cara kita, para ibu gitu ya, bersenandung, ngajak ngobrol bayinya, kemudian di dalam kandungan, kemudian suami juga mengajak interaksi bayi yang masih di dalam kandungan, lalu ada penerimaan yang positif. Nah bonding sudah mulai dari situ sebenarnya. Tapi kan nggak terlihat ya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat, itu pada hubungan orang dewasa, atau pada hubungan anak-anak, maksudnya hubungan individual gitu ya, maka relasi itu mulainya dari koneksi. Jadi dari mata kan, dari mata turun ke hati gitu ya. Atau mungkin ada orang yang mungkin koneksi-nya dari suara gitu ya, dengar suara ini siapa sih gitu ya. Jadi pertama ada koneksi dulu, mungkin orang suka sebut ada spark-nya dulu gitu ya, ini siapa gitu. Makanya buat orang-orang yang melamar pekerjaan kan perasaan pertama itu penting gitu. Jadi berusaha mencari koneksi. Nah dari koneksi, itu koneksi hanya terjadi satu kali, atau mungkin beberapa kali, tapi nggak ada interaksi-nya gitu. Jadi kan kalau misalnya, gebetan ya, kita cuma dari jauh aja gitu misalnya, nggak pernah deket, atau berusaha lakukan interaksi, yang nggak akan naik kualitas interaksinya. Demikian juga ketika kita dengan anak-anak kita, kita sampai rumah, udah lelah, pas hari Sabtu maunya tidur, istirahat, minggu udah sibuk gereja gitu ya. Jadi, ada kebersamaan, tapi nggak ada interaksi. Jadi, atau misalnya seperti kayak, kita nyalakan TV, tapi pikiran kita, nggak fokus pada interaksi kita dengan anak. Atau mungkin kalau kita punya peliharaan ya, kayak kita punya kucing, atau kita punya anjing, mereka sangat mencari perhatian kita gitu, menggapai-menggapai kita, kita ada koneksi, kita interaksi, tapi interaksi ini kita paling mungkin 5 menit, habis itu lelah, capek, ah udah, hentikan gitu. Nah kalau, kalau peliharaan, mungkin nggak apa-apa ya gitu, tapi kalau sama anak, itu kan ketika kita, ah cuma 5 menit, 10 menit capek, terus kita selesaikan, itu kadang-kadang buat sebagian anak tuh, masih belum cukup, dan buat sebagian anak tuh, mereka masih bisa protes gitu. Tapi, tingkatannya itu, ya dari koneksi ke interaksi. Nah interaksi ini harus dibuat konsisten, supaya ada lemnya gitu ya, jadi supaya ada bondingnya, ada ikatannya. kalau ada ikatannya, jadi kalau jarang ketemu, tuh begitu ketemu, langsung mempel lagi. Kayak kita ketemu sahabat lama, udah lama nggak ketemu, begitu ketemu, langsung berada di level yang sama, koneksinya. Atau kayak kita dengan pasangan yang long distance, long distance, dia bekerja di luar kota, atau dia bekerja yang di laut ya, pulang 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, tapi kalau kita sering komunikasi, kita sering interaksi, update kabar, begitu ketemu, kita berada di level yang sama. Jadi ada tuh yang namanya bonding, terus ada namanya pola relasi. Pola relasi tuh, misalnya seperti, kita udah tahu nih, biasanya suami istri ya, udah tahu, oh nih, mood pasangan saya lagi, nggak bagus nih, jadi kalau saya sekarang, mau ngomongin A, atau mau minta A, pasti jadi sulit nih, jangan dulu deh, cari-cari timing yang pas. Nah itu udah kebentuk tuh, pola relasinya. Atau ketika kita bilang, anak saya Bu, kalau sama, kalau sama mbaknya, kalau mbaknya, udah bikin sesuatu, tuh dia ngelakuin ini. Jadi kita bisa lihat, ngebaca pola relasinya dia, terhadap orang-orang di sekitarnya dia, karena udah sering terjadi bonding yang konsisten. Nah ketika pola relasinya ini terbentuk, baru dapat dilihat, apakah relasi yang sangat lekatnya ini, ini secure atau insecure. Kalau secure, anaknya jadi percaya diri, anaknya jadi berani, kemudian kalau punya konflik, dia bisa mengatasi, dan mudah move on. Sama dengan orang dewasa juga, kalau kita punya secure attachment, kita pasti jadi lebih relax, kita lebih percaya diri, kalau kita punya kesalahan, kita bisa ngomongin kesalahan itu dengan wajar, nggak perlu terlalu ada rasa malu, nggak perlu terlalu ada rasa pride yang begitu tinggi. Jadi kita secure-secure aja gitu ya, nggak perlu terlalu cari pengakuan, kita juga kalau kurang perhatian, kita bisa, kita bisa kemukakan, dan kalau terjadi konflik, kita bisa menerima konflik tersebut. dan kemudian kita bisa move on. Hubungan yang secure dengan Tuhan juga begitu. Apalagi Tuhan kita bisa kita panggil bahwa dia Bapak, Bapak kita. Jadi ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, kita akan melihat Tuhan kita sayang sama kita, Tuhan kita itu tidak menghukum kita, kalau kita berada di tempat yang buruk, kita tahu pasti Tuhan beserta kita, kalau kita sedih Tuhan ikut sedih bareng kita. Jadi perspektif kita itu begitu yakin bahwa sebenarnya Tuhan punya tujuan yang baik untuk kita. Jadi di tengah-tengah situasi yang sulit pun, kita bisa berusaha meyakinkan diri bahwa Tuhan beserta dengan kita. Jadi itu yang disebut secure attachment. Tapi ini sangat sulit didapat, konsep ini sangat sulit masuk meresap dalam diri kita, ketika kita dari kecil punya interaksi yang kurang baik dengan orang tua kita. Atau dari kecil kita punya trauma kekerasan, kita punya sakit hati, pahit hati yang begitu besar, dan belum selesai bisnisnya. Kita masih kayak ada unsolved bisnis di dalam diri kita. Nah, kita tentunya ingin ini tidak diturunkan gitu ya. kepada anak-anak kita atau kita enggak ingin membentuk interaksi seperti ini terjadi pada anak-anak kita. Oke. Ini circle of security. Jadi beginilah cara secure attachment itu terbentuk. Jadi kita sebagai orang tua kita dikaruniakan anak dan kita ini dipercayakan oleh Tuhan sebagai sumber rasa aman dan sumber penghargaan. Oke, kita tahu sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa Tuhan Yesus ya pastinya sumber aman gitu ya. sumber cinta, sumber penghargaan. Nah, sama seperti Tuhan memiliki relasi dengan anak-anaknya, dia ingin juga itu teraplikasi di kita dengan anak-anak kita. Jadi kita itu sebenarnya dipercayakan Tuhan sebagai menjadi sumber rasa amannya mereka. terlepas bahwa Tuhan sudah penuh kasih pada semua manusia. Jadi kita sebenarnya memang dipercayakan untuk boleh lebih percaya diri dan lebih berbangga bahwa Tuhan memang memberikan kita ya kepercayaan memberikan kita konfirmasi bahwa kita ini menjadi modelnya, model relasi yang sehat dari Tuhan. Nah, prinsip circle of security itu kita ini fondasi yang aman, kita ini tempat perlindungan yang aman. Sehingga mulai dari anak di dalam kandungan, dia ditaruh di tempat yang paling aman. yaitu dirahim seorang ibu. Jadi itu sudah tempat yang paling aman tuh untuk anak berkembang. Kemudian dia keluar, anak ini lahir, ada di dalam timangan orang tua ya. Jadi kita lihat lingkarannya tuh mulai berkembang dari kandungan, kemudian timangan, dari timangan masuk lebih besar ke kamarnya dia. Dari kamarnya dia lebih besar lagi dia mulai mengeksplor rumahnya dia. Dia mulai bisa jalan, dia mulai bisa jalan ke taman, kemudian dia mulai paut atau bersekolah, dia mulai sekolah minggu, mulai gereja, terus makin besar, makin besar. Dia kemudian pergi mulai besar bertumbuh dia ke SD yang lebih besar, ke SMP, SMA. Hingga akhirnya lingkaran keamanannya tuh berkembang jauh lebih besar ke mungkin sebagian anak kita studi keluar kota atau keluar negeri. Dan mungkin hanya di hari-hari spesial mereka akan kembali ke kita. Jadi lingkaran keamanan tuh anak bereksplorasi kemudian anak akan kembali ke kita. Anak bereksplorasi kemudian mereka akan kembali ke kita. Jadi kadang-kadang ketika kita mau lihat anak kita punya relasi yang aman gak sih sama kita? Contohnya kita bisa lihat pada anak-anak usia 2-3 tahun. Anak-anak usia 2-3 tahun ketika mereka sudah mulai bisa lari-lari, jalan-jalan dan ada kita di situ. Kita awasi, cek deh. Saat mereka bereksplorasi kemudian mereka nanti akan balik lagi gak ke kita? Hanya sekedar untuk memeluk kita atau mungkin minta minum atau mungkin cuma megang kita, sentuh kita. Jadi bentuknya nih seperti lingkaran. Tapi pada anak-anak yang gak aman yang merasa yang memiliki relasi yang gak aman yang insecure dia mungkin gak mau bereksplorasi. Dia gak berani bereksplorasi. Jadi dia sama orang tuanya aja. Atau orang tuanya yang merasa gak aman. Jadi orang tuanya selalu ada dimana-mana ngintilin anaknya kemana-mana gitu ya. Jadi gak boleh anak gak boleh bereksplorasi sesuai usia perkembangannya. Jadi semuanya masih dibantu. Makanan udah bisa makan sendiri semuanya masih disuapin gitu ya. Jadi kita gak benar-benar mempercayakan kemampuan anak. Sehingga relasinya menjadi relasi yang gak sehat. Relasi yang mengecilkan dirinya dia. Karena kita memberikan pesan bahwa saya gak percaya bahwa kamu bisa bereksplorasi atau saya gak percaya kamu bisa berkembang dengan baik. Akhirnya anaknya jadi gak percaya diri. Atau kita jarang membentuk bonding sehingga anaknya eksplorasi eh pas eksplorasi dia baliknya ke babysitter gitu. Atau pas pas balik dia baliknya ke kakek neneknya atau dia baliknya atau dia gak balik ya dia nempel ke orang lain gitu ya. Itu bahaya gitu. Jadi kita ingin pastikan lingkaran keamanannya bentuknya lingkaran gak sih? Akan balik lagi ke kita gak sih? Sama seperti kalau kita dewasa ya. Kita dewasa kan kita udah punya rumah sendiri atau kita ngontrak gitu ya. Pokoknya kita udah tinggal terpisah dari orang tua mungkin sebagian dari kita gitu ya. Ketika pada hari-hari besar atau mungkin pada waktu-waktu tertentu ada yang mungkin sekali per dua minggu atau sebulan atau per tahun gitu ya. Ada gak kita mungkin kembali ke orang tua kita gitu ya. Kita kangen kita kembali ke orang tua kita. Atau sebagian dari kita mungkin emang punya sakit hati. Kita punya relasi yang gak aman dengan orang tua kita ya ketika kita pergi ya kita gak balik lagi gitu. Karena ketika kita balik lagi yang ada sakit hati gitu kan. Jadi lebih baik gak balik lagi. Atau ada yang kita malah gak berani gak berani ngejar mimpi kita karena kita terlalu mengikatkan diri kita pada orang tua kita. Seperti itu. Jadi lingkaran keamanan atau circle of security ini penting sekali terjadi di dalam diri anak. Ini terjadi di dalam diri anak dan lingkaran keamanan ini terbentuk ketika kita memang membangun interaksi bonding dengan anak secara aman. Kurang lebih mengikuti ya teman-teman ya. interaksi yang aman itu harus ada balasannya. Kalau gak ada balasannya ya gayungnya gak bersambut gitu ya. Zaman kita PDKT atau kita Whatsapp kok gak biru nih centangnya gitu ya. Gak dibaca nih gitu. Interaksinya gak berbalas gitu. Tentu harus ada balasan. Tentu harus ada kayak main tenis ada serve and return. Kenapa? Kalau ada balasan tentu ini sebenarnya ngebentuk bondingnya. Kalau kita tahu misalnya anak-anak dengan kebutuhan khusus misalnya anak-anak yang berada di dalam spektrum autism anak-anak dengan kebutuhan khusus mereka mengalami kesulitan untuk membentuk interaksi yang berbalas. Sehingga perlu sekali bantuan khusus dari orang-orang profesional untuk meningkatkan interaksi yang berbalas ini. Kita tahu pada hubungan dewasa gitu ya ketika kita tahu kok gak dibalas nih interaksinya gitu ya. Apa kita harus let go atau mau sampai kapan ini kita harus berusaha supaya ada balasannya gitu. Nah pada anak-anak ketika dia gak mendapatkan interaksi yang berbalas dari kita misalnya dia kayak mama atau papa gitu ya dia datang ke kita kita sibuk gitu ya. Dia apakah dia patah hati atau dia akan cari lagi. Jadi dia akan mungkin gangguin kita dia mungkin akan cari gara-gara dia mungkin akan ya colek-colek kita sampai dia dapat perhatiannya kita. Lalu ketika kita dapat perhatiannya di lalu ketika dia dapat perhatiannya kita kita bilang ini kamu sih gangguin mama atau gangguin papa terus gitu. Kita akhirnya membentuk interaksi yang berbalas itu yang jadinya malah kurang sehat gitu. Jadi kita ingin sebenarnya interaksi yang berbalasnya ini juga yang peka dan responsif. Tentu ada saat-saat gak sempurna ya ada saat kita capek ada saat kita benar-benar sibuk sebagian kita mungkin mengalami kesulitan ekonomi sehingga orang tua kedua orang tua harus bekerja gitu ya. Jadi kayaknya waktu bareng anak itu sangat terbatas dan ketika ada pun kayaknya kita pengen anak kita kayaknya bagus semua gitu di akademi supaya gak bikin kita repot gitu ya. Nah tapi anak itu namanya anak-anak dia belum bisa memahami kondisi kita jadi pasti ada kondisi dimana dia sangat ingin diperhatikan. kenapa? Karena memang kebutuhan diperhatikan itu ya ya ada dari dari baik sudah ada gitu. Jadi kebutuhan emosi itu harus diisi karena kalau kebutuhan emosinya gak diisi dia akan terus cari sampai besar. Sama seperti kita mungkin kita tahu ada sebagian dari kita masih cari-cari kebutuhan emosi gitu ya masih cari-cari pujian masih cari-cari tanda-tanda bahwa aku ini disayang gitu ya kan sayang banget ya ketika kita tahu Tuhan tuh sayang banget sama kita tapi karena kita sibuk kita gak sempat deliver ke anak-anak kita bahwa saya sangat sayang banget sama kamu Tuhan juga sangat sayang banget sama kamu kita gak sempat deliver itu karena sudah terbatas sekali interaksi kita dengan anak kita oke ketika interaksi sering terjadi orang tua sebenarnya bertindak sebagai coregulator artinya coregulator sebenarnya kita menginstalasi kemampuan regulasi emosi anak jadi anak memiliki regulasi emosi yang baik itu biasanya terbentuk dari cara kita merespon kepada saat-saat dia mengalami kondisi emosi yang baik ataupun yang gak baik salah satu contohnya ketika tantrum misalnya anak nangis anak nangis terus kita bilang nangis terus kamu yang kuat atau kalau dia nangis terus kita bilang kamu anak siapa nanti kita balikin kamu ya ke toko kamu gak pintar ini anaknya ketika kita mengatakan demikian kita sebenarnya sedang menanamkan kemampuan regulasi emosi kepada anak yang mengandalkan dirinya sendiri untuk menjadi lebih tenang jadi anak dipaksa untuk menenangkan dirinya sendiri tapi tanpa bantuan kita jadi kayak ayo kamu tough ayo kamu tenang tentu mungkin mungkin sebagian dari mereka akan menjadi orang-orang yang tough tetapi orang-orang yang tough itu biasanya akan juga mengalami kesulitan untuk percaya sama orang lain karena sudah terbiasa tough sudah terbiasa mengandalkan diri sendiri ketika lagi mengalami emosi yang buruk saya selesaikan sendiri saya mengandalkan diri saya sendiri dan orang lain menzolimi saya nah ketika orang tua memakai cara seperti itu tentu akan menjadi relasi yang pas antara kita dengan anak-anak kita tapi kalau misalnya ketika anak kita lagi nangis terus kita bilang kamu sedih ya sini kita peluk kita bantu tenangkan atau kita bilang kamu sedih karena gak dikasih es krim maaf ya ini harus terjadi karena kamu tahu kan memang kamu lagi sakit jadi memang kita gak bisa beliin kamu es krim karena kondisi kamu lagi sakit kalau mau nangis gak apa-apa nangis boleh tapi kalau mau dipeluk biar rasanya lebih enak juga boleh terus kita bisa bantu tenangkan nah anak akan menjadi dimengerti bahwa sebenarnya emosi buruknya diterima sama seperti sebenarnya ketika kita punya hubungan dengan Tuhan ketika kita lagi sedih sekali atau gagal sekali biasanya ayat-ayat yang membantu kita untuk mendapatkan kelegaan untuk mendapatkan kita merasa dimengerti biasanya ketika ayatnya berbunyi hey kamu yang berbeban berat mari datang ke saya saya akan memberikan kelegaan kepada kamu atau Tuhan adalah gembalaku ia tidak akan kekurangan aku bukan yang apa ya yang kayak yang disuruh bersuka citalah kamu gitu jadi biasanya ketika kita memang punya emosi buruk validasi atau penerimaan terhadap emosi buruk merupakan langkah pertama untuk terjadinya koneksi dan anak merasa dimengerti dan nanti buahnya adalah anak menjadi lebih kuat secara emosi bukan anak disuruh taf gitu ya atau ya anak akhirnya kita kasih ancaman ya diem gak kalau gak diem kamu gitu ya jangan apa ya jangan memberikan pesan bahwa dia sendirian di dunia ini karena kan pada kenyataannya sebenarnya dia gak sendirian di dunia ini ada Tuhan gitu ya ada kita gitu oke nah ini bentuk penanaman konsep dirinya kalau jadi saya mau katakan bukan berarti kita gak boleh kita kan manusianya gak sempurna ya kita ini gak sempurna pasti kita ada bocor-bocornya kita pasti ada marah-marahnya mungkin kita ada teriak-teriaknya sama anak mungkin kita kayak sedih kenapa saya gak bisa jadi orang tua yang sempurna gitu ya tetapi sebenarnya yang dikejar bukan kesempurnaan tetapi yang dikejar sebenarnya adalah lebih banyak interaksi positifnya daripada interaksi negatifnya jadi secure attachment itu terbentuk karena interaksi positifnya connectionnya terjadi lebih banyak jauh lebih banyak daripada interaksi negatifnya tentu saat-saat pendisiplinan pasti ada interaksi negatif yang gak bisa kita hindarkan ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh anak ada mungkin kekecewaan yang kita kadang-kadang ketika kita capek akhirnya kita lepas juga kelepasan ada hal-hal yang berada di luar kontrol kita tapi kita ingin interaksi positif ini lebih sering terjadi mengapa? karena ketika kita punya interaksi positif yang sering terjadi anak akan merasa dia dicintai dia spesial dan dia bisa dan dia akan melihat orang lain penuh rasa sayang dan juga responsif dan dia akan melihat dunia ini tempat yang aman dan tempat yang menarik tapi kalau interaksi negatif ya kebanyakan maka anak akan ngerasa ya saya gak dicintai dan juga saya gak bisa kita kadang-kadang ya kalau lihat remaja-remaja kadang-kadang kan buahnya tuh pas anak udah besar gitu pas anak remaja baru kelihatan gitu ya pas kecil-kecil gak kelihatan pas remaja kita kita lihat nih anak-anak remaja melakukan hal-hal yang mungkin bikin kita kecewa gitu ya terus kita bilang ke anak remaja tersebut kamu nih harusnya beri lakunya yang benar dong harusnya kamu jadi contoh buat adik-adik kamu misalnya seperti itu ya anak ini gak bisa lihat gak bisa lihat yang positif dari perspektifnya dia karena dia sudah sangat sering terjadi interaksi yang negatif dalam dirinya dia dia sudah ngeliat aku emang gak dicintai jadi buat apa aku harus berusaha lebih keras untuk dicintai karena seberapa besar usahaku yang terjadi adalah aku tahu bahwa sebenarnya aku gak dicintai dan aku selalu salah selalu ada yang salah selalu dikritik gitu ya dan bagaimana aku bisa percaya sama orang tua orang tua punya keinginan yang baik untuk aku orang orang tua menganggap aku gak baik ya pasti orang tua juga gak peduli sama aku gitu gak sayang sama aku dan dia juga akan membangun konsep bahwa ya dunia juga gak menarik untuk dieksplore dunia juga tempat yang mengecewakan yang akan membuat dia apa ya bitter dia gak berani berharap sama dunia jadi itulah kira-kira kalau teman-teman di GKI wisata mungkin melihat ada remaja-remaja yang sebenarnya udah sulit dijangkau gitu ya dia punya perspektif yang negatif gitu sehingga biasanya para mentor-mentor rohani di gereja kan biasanya gak bisa langsung obedience gitu ya gak bisa langsung anak nurut pastikan kita harus akhirnya mau gak mau jadi temannya dulu gitu kan bikin koneksinya dulu dapet hatinya dulu gitu dan itu gak bisa diburu-buru gitu walaupun kita wah udah gede nih anaknya kadang-kadang kan orang tua ketika anaknya udah pada remaja ya pengen cepat-cepat dibenerin padahal udah terjadi pola relasinya tuh udah terjadi beberapa tahun sebelumnya mau dibongkar ya harus terjadi konflik dulu gitu harus diperbaiki gitu diganti tuh gak gampang biasanya kalau rumah tuh kata temen saya yang arsitek rumah tuh lebih mahal direnof daripada dibangun dari nol sama seperti waktu Tuhan juga ngebangun apa yang tanah liat itu ya yang udah jadi harus di ancurin dulu gitu prosesnya jauh lebih susah ketimbang bangun yang baru jadi kita kalau anak-anak kita saat ini masih kecil-kecil itu kesempatan yang bagus atau buat temen-temen yang pada belum punya anak ini juga kesempatan yang bagus atau temen-temen yang mungkin jadi guru sekolah minggu gitu ya ini kesempatan yang bagus oke ini kegiatan yang menunjukkan bonding dengan kualitas keintiman yang baik boleh saya dapatkan suara dari teman-teman atau mungkin dari chat mungkin Kak Berta juga bisa bantu moderasi kira-kira disini ciri-ciri bonding interaksi yang positif dari gesture tubuh aja ya apa apa yang teman-teman bisa dapatkan ciri-ciri ciri-ciri interaksi yang atau interaksi atau bonding yang positif klunya ada di gambar ini ya klunya ada di gambar ini ketawa eh apakah senyum senyum ya ya ada ketawa ada senyum ya kalau kita ketemuan serius terus kan males ya ya gak sih kalau misalnya makannya kan teman-teman tadi ada receh-receh bercandanya dulu gitu ya terus dewasa muda ada olahraga ya olahraga kan olahraga bareng gitu kita gak selalu Bible study yang sangat serius gitu ya Tuhan Yesus juga kan kalau sama murid-muridnya kan selalu jalan-jalan gitu ya ngumpul-ngumpul makan-makan gitu ya jadi pasti ada rasa ada tawanya ya terus apa lagi prinsip interaksi bonding kalau lihat dari gambar ini ada eye contact ada kontak mata oke ya terus apalagi ini ada yang di chat ya saya lihat ya ada eye contact saling menatap betul ini kan kalau kita dulu pacaran kita sering banget ya saling menatap-natapan gitu ya udah suami istri kadang gimana tatap-tatapan masih masih suka lebih sering gitu sentuhan lebih sering atau sibuk ya sibuk jarang natap gitu ada ngakaknya ketawanya eye level orang tua dan anak bagus banget ada sentuhan betul kan kalau kita lagi berantem ya sama pasangan kita males kan kasih sentuhan ke pasangan kita ya terus yang bayi menggapai mamanya betul jadi ada ada gesur tubuh itu mendekat gitu ya ke orang yang ada di hadapannya jarak yang dekat ada fokus bener bener banget jadi ini kualitas bonding jadi kalau misalnya main game bersama gitu ya nah kira-kira intim gak main game bersama main game sorry main game Nintendo atau main game Apple Tennis misalnya ya di compare dengan main bulu tangkis nah yang lebih intim yang mana kualitasnya bulu tangkis ya kenapa kenapa mas lebih bonding aja kali ya oke kalau bulu tangkis ini berhadap-hadapan kalau main game bersisian jelas ya kalau berhadap-hadapan dan tanpa ada meja atau tanpa ada sesuatu diantara kita itu dari gestur tubuh sudah pasti paparannya udah jauh lebih banyak jadi paling mudah bikin interaksi sebenarnya lewat kegiatan-kegiatan yang berhadap-hadapan kalau pakai game board game boardnya taruh di lantai kita langsung dari tubuh hadapan sama anak game boardnya taruh di lantai gitu gulat gulat ya ya gulat wrestling ya nah itu udah intim ya main zombie-zombian main zombie-zombian ini seperti rough and play ya oke jadi walaupun kita belum tahu nih gimana sih cara interaksinya ya tapi ketika kita sudah mengkondisikan gak apa-apa upward tapi kita sudah mengkondisikan duduknya berhadapan gak ada terlalu banyak sesuatu di tengah kita terus kita juga pengen lihat ya anak kita tuh antusias gak sih sama kita nah ketika anaknya tuh anak kita datang ke kita badannya menghadap kita matanya melihat kita nah itu kita udah lihat tahun ini lagi kegiatan yang baik gitu oke teman-teman sekarang lihat ya ini tentu saja kegiatannya gak intim ada sesuatu di hadapan di tengah-tengah ya yaitu gadget gitu dan juga dari sini kan eye contact gak ada ya eye contact gak ada sentuhan gak ada gitu lebih sering terjadinya ini atau ini gitu ini kita belum bicara konflik ya kita masih bicara interaksi biasa interaksi biasa lebih sering terjadi ini atau ini seperti itu masih sangat mendasar sekali ini saya akan cepat kita saya sepertinya sudah harus selesai sekarang prinsip untuk membangun bonding interaksi-interaksinya ketika tadi kita udah bicara gestur tubuh gitu ya gestur tubuh ada tatap mata ada sentuhan intonasi suara yang pertama harus sederhana make it simple belanja grocery makan bareng makan makanan kesukaan anak terus gak perlu banyak aturan yang membingungkan jadi kayak kalau kamu sudah dapat nilai 10-5 kali nanti kita baru makan makanan kesukaan kamu gitu ya jadi gak usah banyak aturan yang membingungkan kalau kamu udah naruh anduk kamu dengan benar baru kamu ini kalau kita pengen bangun bonding kita bikin aturan yang yang simple yang bisa dimengerti oleh anak kemudian kita menikmati momen kadang-kadang kalau kita menikmati momen anak kita lucu banget pengen kita foto pengen kita videoin nah waktu kita foto atau videoin itu bisa sangat berpotensi merusak keintiman karena kita meletakkan sesuatu di tengah anak kita dan kita kita harus percaya mata kita adalah kamera terbaik jadi memori kita itu sebenarnya memori terbaik jadi kita perlu menikmati momen kemudian perlu dipandu oleh orang dewasa kadang kita kan capek jadi kita bisa bikin batasan eh kita main yuk main mainan kesukan kamu misalnya main lego atau kita main gambar bersama tapi setengah jam ya dari jam 7 sampai setengah 8 jadi kita patok jamnya nanti begitu setengah 8 anak pasti senang banget main sama kita jadi anak pasti akan bilang lagi lagi tambah lagi 5 menit atau 10 menit kalau kita memang bisa setengah jam kita harus berani bilang setengah jam aja sekarang kita mau lakukan kegiatan lain ini kita lanjutin lagi besok jadi kita berusaha bikin ini jadi konsisten waktunya supaya mudah diprediksi oleh anak dan supaya anak gak jadi raja nanti kalau anak yang jadi raja kita jadi susah membangun disiplin nanti relasinya jadi gak secure karena anak kan jadi raja akhirnya kan anak jadi gak percaya sama kita oke kemudian ini yang jelas yang bahasa bahasa gestur tubuh tadi ada kedekatan sentuhan kontak mata lalu yang terakhir ya bersenang-senangnya gitu ya jangan lupa memang ada waktu spesial bonding di luar waktu spesial bonding ya ada waktu belajar ada waktu berkegiatan yang lain jadi memang dibuat waktu bonding itu waktu bermain yang spesial dengan anak kita oke itu dari saya hari ini kita ingin ciptakan lebih sering kegiatan bonding bersama dengan anak kita ayatnya saya mau pakai kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita jadi therapy itu dia diciptakan awalnya dia melihat model pada keluarga-keluarga yang sehat dan harmonis nah mereka melihat bahwa anak yang punya hubungan yang aman yang secure dan terjadi bonding yang positif muncul karena orang tua dahulu yang menunjukkan rasa sayangnya kepada anak seringkali kita bilang ke anak eh kamu benar dulu baru kamu dapat sayangnya kita gitu kan ya atau kayaknya eh kamu jadi orang Kristen yang benar dulu gitu baru kamu nanti disayang sama Tuhan padahal kan gak seperti itu konsepnya selalu terjadi selalu terjadi baik di ilmu psikologi yang juga selaras dengan kekerisenan adalah kita harus mulai dari cintanya dulu kita love dulu baru nanti obedience buah-buah buah-buah dari cinta itu akan menyusu di yang berikutnya gitu jadi jangan dibalik urutannya itu sekian silahkan saya kembalikan lagi ke Mbak Berta thank you oke thank you Kak Astrid gimana nih teman-teman kayaknya seru banget ya hari ini ya topiknya gitu ya kira-kira ada yang mau bertanya dipersilahkan boleh unmute langsung boleh juga tulis di chat boleh anonim tadi kata Kak Astrid juga kirim ke aku atau ke Kak Astrid atau ke Kak Tasha juga gak apa-apa nanti kita bacakan anonim tapi kalau ada yang mau tanya langsung juga gak apa-apa nih belum ada ya aku nanya duluan deh Kak ya apa ya supaya memancing gitu ya ya pernah denger nih Kak kalau parent sekarang kan kebahasanya ada yang apa ya gentle parenting positive discipline parenting gitu ya Kak terus ada juga nih omongan-omongan kalau kalau anaknya gak dikerasin tuh gimana sih ntar gedenya tuh malah jadi gak tough gitu malah gak bisa menerima hantaman dunia gitu malah gak bisa jadi kuat gitu nanti kalau udah besar nah kalau menurut Kak Astrid sendiri gimana sih Kak tentang paradigma itu gitu paradigma oke jadi kita bicara sebenarnya kita ingin anak kita tuh yang kuat jadi kuat gitu ya nah tips untuk membangun anak yang kuat sebenarnya kita kasih tantangan challenge itu harus yang sesuai sama usianya dia dan juga kemampuannya dia sesuai dengan usia dan kemampuannya dia nah ini yang gampang-gampang susah oleh orang tua kenapa karena kita mau gak mau jadi harus belajar gitu tapi harus aktif juga gitu ya Kak kitanya ya karena kan apa ya kita tuh jadi orang tua baru di generasi-generasi saat inilah kita tuh punya akses pengetahuan kita punya akses informasikan generasi orang tua kita kan mengasuh kita tuh dengan pengetahuan mereka sendiri gitu ya internet belum ada gitu kan nyari buku susah nah sekarang internet ada bahkan AI ada gitu ya AI ada kita tinggal bilang AI tolong dong kasih saya masukkan nih supaya bikin anak saya tough tapi tetap merasa dicintai gitu keluar sendiri itu nanti jawaban dari AI gampang banget gitu kita dari orang tua mau gak mau kita harus ya belajar kita mau ngasih tantangan itu anaknya sesuai usia dan sesuai kemampuan dia kita gak mau kasih yang terlalu mudah sehingga anak-anak jadi demotivasi jadi kayak demotivasi atau contohnya gini sudah bisa makan sendiri tapi masih disuapin gitu ya paling gampang lihat contohnya gitu ya anak sudah bisa makan sendiri berantakan sih tapi supaya gak berantakan disuapin deh gitu nah itu artinya kita ngasih challenge yang lebih mudah orang anaknya udah bisa makan sendiri anaknya mau makan sendiri walaupun berantakan tapi anaknya mau makan sendiri nah itu jangan diturunin levelnya udah bagus gitu jadi kita bikin challenge-nya adalah yaudah berarti dia makan sendiri walaupun berantakan kan nanti lama-lama challenge-nya naik yaitu bisa makan dengan rapi sekarang dia masih ngelatih tangannya dulu nah kita harus cek biasanya untuk bisa makan sendiri tuh di usia berapa ya dari usia baik kan sebenarnya bisa ya ketika anak mulai grab ya dia mulai grab sendiri tuh makanannya pakai tangan gitu kan makan raw apa makan buah gitu ya pakai tangannya sendiri itu sebenarnya untuk naikin motivasinya dia jadi penting banget kita kasih challenge yang sesuai sama usianya dia dan sesuai juga dengan kemampuannya dia contohnya lagi ini IQ-nya ternyata jauh di atas rata-rata gitu ya tapi kita nggak cari stimulasi tambahan buat anak kita nah ini sayang banget orang Tuhan sudah kasih potensinya ini bahwa dia bisa ngelakuin jauh lebih banyak dari kebanyakan anak-anak seusianya dia jadi kita perlu bantu fasilitasi apa ya yang kira-kira bisa menjadi eksplorasi tambahan buat dia di luar sekolahnya dan anaknya suka nggak keberatan nggak gitu ya seperti itu oke kak kalau berarti kalau zaman sekarang tuh anaknya langsung googling kali ya anak umur tahapan perkembangan anak untuk 2 tahun gitu kak Dena itu first langsung keluar first step ya nanti kalau masih bingung kalau masih bingung bisa tanya teman-teman yang mungkin anaknya sama atau punya anak yang udah pernah berada di usia itu lalu kalau masih bingung kok ini macam-macam baru tanya ke ahli bisa juga sih langsung tanya ke ahli tapi kan kadang mungkin ya kalau nanya ke ahli kan ada langsung bayar ya gitu kita nyari yang free-free dulu gitu masih bingung baru kita tanya ahli katasya ya oke dan pertanyaan berikutnya ya pastrit izin dua pertanyaan anak saya cowok 9 tahun dan 6 tahun satu lagi cewek 3 tahun saya senang saya senang sekali lihat anak cewek saya yang sering aktif mau eksplor dirinya tetapi abang-abangnya malah jadi ikut-ikutan seperti adiknya yang suka berlegok-legok apakah harus perhatikan abangnya juga kedua apakah iya harus diperhatikan juga apakah anak-anak akan kuat bondingnya kalau mereka suka bermain bersama kemudian jadi berantem kemudian seru lagi kemudian berantem lagi termasuk juga kepada kami orang tuanya gimana kak oke kalau abang-abangnya malah jadi ikut-ikutan kita bisa lihat konteksnya bercanda atau enggak gitu ya tentu saja kan kita gak mau itu sangat sering terjadi jadi boleh banget kita kasih lihat kita memberikan aktivitas-aktivitas yang unijender sebenarnya kayak berolahraga memasak juga sebenarnya kegiatan unijender bersih-bersih rumah gitu ya memberikan tanggung jawab di rumah itu sebenarnya gak bantu untuk mereka juga mendapatkan peran mereka lalu kemudian ada mungkin waktu bonding waktu play date play date jadi gak cuma dengan dengan teman-teman yang perempuan tapi bisa juga dilibatin bareng temen-temen abangnya gitu ya jadi mereka punya kesempatan melatih kesempatan bersosialisasi lebih banyak lalu kalau anak-anak tuh kayak main berantem itu memang biasa ya kayak kita sama saudara kita kan waktu kecil juga main berantem nah yang harus dicek sebenarnya pada saat mereka harmonis saat mereka lagi kondisinya baik kita bisa bicarakan situasi konflik mereka jadi kita bisa bilang eh kamu ingat gak sih tadi siang kan kamu ini nih marahin adik kamu teriak gini-gini sebenarnya yang menjadi keberatan kamu apa sih terus sebenarnya apa sih ya oh ternyata kamu gak suka ya diginiin ya terus kamu maunya bagaimana lain kali supaya adik supaya kamu sama adik misalnya mungkin bisa bekerja sama dengan lebih baik gitu jadi sebenarnya yang dibantu adalah mengembangkan kemampuan komunikasinya dia supaya berantemnya itu lama-lama jadi berantem yang sehat gak berantem pukul-pukulan atau gak berantem salah-salahan sambil maki-maki atau sambil ngejek-ngejek tapi nanti lama-lama berantemnya jadi komunikasi yang sehat gitu ya aku maunya seperti ini kamu jangan ganggu aku dong kalau aku lagi main sendiri gitu jadi jelas gitu hal-hal yang menjadi keberatan atau hal-hal yang menjadi konflik mereka itu mungkin saya menjawab oke kak terima kasih mungkin juga sekalian bisa jawaban tadi bisa menjawab juga ya dari pertanyaan murat juga ya yang tadi kayaknya ada pertanyaan tentang mengakrabkan adik dan kakak gitu ya oke mohon maaf banget untuk bapak ibu yang lain kakak-kakak yang lain yang pertanyaannya belum bisa dijawab hari ini seperti yang tadi saya bilang bisa juga menghubungi kak Astrid gitu bisa lihat di instagramnya atau dimana kak untuk prakteknya kak di Pion Clinician teman-teman sebenarnya bisa meminta ke Pion Clinician kalau memang ada masalah biaya gitu bisa datang aja ke Pion Clinician kami pengen coba dong sama Mbak Astrid tapi kami mungkin memakai yang sesi pro bono gitu ya jadi bisa dibantu teman-teman hanya memakai membayar biaya yang biaya yang tidak besar gitu lalu kemudian disini ada pada curhat ya kayaknya banyak anak-anak yang sepertinya renggang dengan Bapak gitu ya salah satu yang bisa ngebantu anak-anak dekat sama Bapak itu ketika anak-anak akward-akward meluangkan waktu dengan Bapak kita sebagai para istri itu bisa kayak menganggap Bapak itu menarik sekali jadi ketika wah kamu menghabiskan waktu bersama Bapak seru banget ya ibu juga seneng banget loh kalau lagi bareng ayah ayah itu sebenarnya orang jadi kita memuji kita menganggap ayah suami kita itu menarik sekali gitu sehingga anak-anak itu jadinya menarik sama Bapaknya karena kadang-kadang kan ini kayak populer aja ya kita kan biasanya tertariknya sama teman-teman yang populer gitu kalau teman-teman yang kayaknya gak cool gak populer itu kayak gak menarik gitu jadi kita kita jangan apa ya misalnya kritik atau benerin pasangan kita di depan anak gitu kita bisa kayak wah kamu mau meluangkan waktu sama ayah jadi kayaknya kayak seru banget itu sebenarnya bisa ngebantu apa ya beban ayah itu jadi lebih ringan mungkin itu ya oke oke kak kita juga bisa lihat tentang terapai juga di bukunya kak Astrid ya kak kita mau tutup doa dulu langsung tembak aja ya Pak David boleh tolong ya pak pasti ya mari kita Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Allah yang kami muliakan terima kasih Tuhan pada saat ini kami kembali bersama-sama diingatkan bagaimana belajar untuk mendidik anak bagaimana kami juga bisa berrelasi dengan anak dengan baik dan kau buat kami Tuhan sebagai orang tua sebagai orang tua yang terus belajar untuk mengenal semakin lebih baik lagi karakter kami karakter anak-anak kami untuk kami bisa bonding dengan baik dengan anak-anak yang kami kasihi dan juga kerjasama kami dengan pasangan kami untuk bersama-sama membesarkan anak yang telangkau berikan kepercayaan kepada kami untuk kami besarkan dan kami bersyukur Tuhan untuk buah Astrid yang bisa berbagi kepada kami mengajarkan kami kembali mengingatkan kami kembali sebagai orang tua yang berkenan di hadapanmu Tuhan kau akan berkati dalam setiap pekerjaannya dalam setiap kehidupannya Tuhan sehingga beliau dapat terus menjadi juga teladan di dalam setiap kehidupannya di dalammu terpuji langkau Tuhan setelah lagi kami akan berpisah satu dalam dengan yang lain kami akan beristirahat malam engkau berkatikan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa amin amin terima kasih selamat menikmati selamat menikmati